Halo pemirsa, jumpa lagi dengan channel Umar Basah Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara mengecilkan ukuran pinggang celana PDR Loreng Banser dengan teknik jahit tangan atau istilahnya hanya sekedar di sekeng saja tujuannya agar di kemudian hari dapat dibesarkan kembali atau karena keadaan darurat caranya yang pertama kita persiapkan dulu benang dan jarum jahit jadi daerah yang di sekeng ini letaknya ada tiga yaitu di belakang tali sabuk kanan dan kiri kemudian di belakang tali sabuk bagian belakang pada celana yang sedang saya kerjakan ini lebar pinggang celana dikurangi 2 size jadi caranya adalah bagian belakang tali sabuk kanan kita ambil setengah size bagian sebelah kiri kita ambil setengah size dan bagian belakang tali sabuk belakang kita ambil satu size baik sekarang kita perhatikan teknik melipat dan menjahitnya jadi pada belakang tali sabuk bagian kanan kita lipat semacam ini 1 cm dengan 1 cm jadi 2 cm ini adalah setengah kurang lebih setengah size lalu lipatan yang pertama ini kita jahit bagian atasnya dari tengah ke samping setelah jahitan pertama pada lipatan dalam selesai kita masuk pada jahitan yang kedua pada lipatan kedua yaitu kita lipat keluar lalu kita jahit dari samping ke tengah yang ketiga kita jahit kembali pada lipatan dari bawah ke atas kenapa jahitan ini harus berkali-kali bahkan sampai tiga kali karena celana PDL ini nanti dalam prakteknya di lapangan akan berhadapan dengan situasi yang berat sehingga jahitannya pun juga harus kuat jadi ini hasil dari jahitan bagian depan jadi sekengannya atau jahitannya tidak kelihatan untuk sisi sebelah kiri caranya sama saja jadi tidak perlu kita bahas kita langsung masuk pada cara menjahit bagian belakang untuk menjahit bagian belakang ini bagian sebelah kiri kita ambil setengah size bagian sebelah kanan belakang kita ambil setengah size seperti yang ada pada video dan teknik menjahitnya pun sama dengan teknik menjahit bagian depan tadi jadi seperti ini hasilnya saya ucapkan selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya juga agar Anda tidak ketinggalan tips-tips lainnya dari saya terima kasih selamat menikmati